Hai 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 bagi bersama magang Jonathan karena Louis saat ini lagi pergi goes hari ini gue akan bawain videonya dan hari ini kita kedatakan keyboard dari asus ROG yang menurut gue keyboardnya cukup menarik dan punya fitur yang tentu saja berbeda dari kebanyakan keyboard lainnya apa keyboard ini ini kudu masuk ke wisis kalian well kita akan bahas semuanya bareng-bareng di dalam video kali ini tapi sebelum itu kalau kalian kepengen asupan gaming jir paling terkini jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga jangan notifikasi lonceng bel supaya nggak ketinggalan semua unboxing review atau mungkin set-up gaming yang paling kece buat kalian semua jadi ekspektasi gua tuh nggak terlalu tinggi ketika keyboard yang satu ini datang ke studio kita soalnya kalau ROG biasa bikin keyboard itu biasanya desainnya nggak ada yang bikin gua impress tapi gua takuin mungkin kali ini keyboard ini punya desain yang cukup menarik bahkan punya fitur yang bisa gua bilang cukup praktikal soal begini kecuali kalian kepengen kompromi dengan membeli keyboard compact yang ukurannya 60% atau 65% kemungkinan pilihan kalian keyboardnya adalah TKL atau keyboard full size dan problem dengan keyboard full size adalah ukurannya yang sangat gede share kalau dipakai buat kerja semua tombol itu ada dan layout itu normal-normal aja tapi begitu kita main game itu jadi ribet karena keyboardnya masih kita geser kiri atau kanan karena kita pengen kasih spacing untuk mouse kita jadi pilihannya adalah antara kalian pilih untuk berkompromi menggunakan keyboard compact atau menggunakan keyboard yang layout normal-normal aja dan menurut gua nggak ada jalan tengah antara dua pilihan ini dan belum lagi kalau misalkan kepengen keyboard yang layoutnya itu lucu atau compact kayak 60% 65 atau bahkan 70% kalau harus beli keyboard tersebut karena ukurannya kayak ya 60% ia beli keyboard lagi 70 ya beli keyboard lagi kan menurut gua tuh nggak praktis ya buat satu orang untuk punya lebih dari satu keyboard enggak semuanya tuh kayak keyboard entusias dan sejauh ini gue belum menemukan keyboard yang bentuknya itu bisa fleksibel atau berubah sesuai dengan penggunaan aktivitas yang berbeda-beda menurut gua produk ini adalah solusi untuk masalah frustrasi yang tadi gue jelaskan sebelumnya ini adalah asus rog klaimor 2 generasi kedua dari klaimor yang pernah dikeluarkan oleh asus dan setiap kali gue mendengar nama klaimor gue selalu ingat tekan keyboard yang bisa memiliki desain full-size yang moduler karena disana berpetit itu bisa dicopot pasang sehingga bisa didesain untuk menciptakan desain full-size keyboard yang jauh lebih dinamis dipasang di kanan dipasang di kiri atau akan dicopot ketika lagi nggak pakai artinya kalau bisa menggunakan keyboard ini dan desain itu bisa berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang sedang kalian lakukan kalau kalian bercanda untuk membeli keyboard yang satu ini di dalam paket pembeliannya akan bisa menemukan keyboard modul utama bersama dengan modul number-pad yang nantinya bisa dipasang atau dicopot sesuai dengan kebutuhan kalian kan juga mendapatkan kabel beredet USB type-c itu type-c yang bisa digunakan untuk mencolok keyboard secara wired atau bisa nge-extend dongle kalau misalkan kayak memakai keyboard ini secara wireless nah colokannya itu si ke si jadi kalau misalkan kalian nggak support PC atau laptopnya sudah disediakan dongle converter USB type-a dan juga dongle untuk female USB type-a kalau misalkan karena mau extend dongle nya jadi jaraknya itu enggak terlalu jauh dari PC kalian Mari kita bahas soal desain dari klaimor yang satu ini soal desain ini menurut gue memberikan khas akan gaming jisit erogy sekali bateri pada atasnya kan bisa mendapatkan plate aluminium yang digunakan beras dengan pattern diagonal selain itu keyboard itu memiliki tema yang bisa dibilang all black kalau keyboardnya ini belum nyala di atas pojok kiri keyboard itu kalian bisa menemukan logo asus yang bisa menyala lampu RGB bersatu dengan empat file strip yang bisa memberikan indikator untuk baterai atau bisa diganti untuk animasi RGB kalau kalian setting di softwarenya di sebelah kanan kan bisa menemukan indikator untuk caps lock number lock dan juga beberapa fitur lain contohnya seperti Windows lock tapi bisa dibilang legendanya ini agak sedikit tipis-tipis karena pattern berasnya itu yang sangat ramai banget menurut gua jadi kalau kita ngomongin soal konektivitas kita bisa menemukan semuanya pada bagian depan keyboard di bagian depannya kita bisa menemukan port USB-C yang bisa digunakan kalau kita mau colok keyboardnya jadi keyboard wire atau dipakai buat charging keyboardnya kan juga bisa menemukan USB password yang bisa digunakan untuk nyolok kayak macam dongle mouse atau mungkin dicolok buat USB dan seperti biasa dongle toggle itu ada di depan untuk bisa on sama off karena keyboard ini yang versi kedua sudah bisa wireless smooth tentu saja dan sebelah kanannya ada sedikit lubang untuk bisa menyimpan dongle kalau keyboard kalian mau geser kemana-mana ngomongin soal konektivitas yang lain kita juga bisa menggunakan modul numberpadnya untuk dipasang ke modul keyboard utama jadi setelah copot sama pelindung plastiknya kalian bisa menggunakan railingnya untuk di sliding masuk antara sebelah kiri atau sebelah kanan gua suka banget karena ASUS sudah memberikan pelindung plastiknya itu dengan label antara numberpad sama keyboard utama jadi kalau dipasang itu kalian nggak ketukar selain itu kalau ngomongin soal koneksi kalian juga nggak usah takut karena respectnya itu sudah menggunakan magnetik sehingga kalau ditempel itu nggak bakal lari kemana-mana gua akan sekarang membahas bagian yang paling penting dari keyboard lemur 2 yaitu switchnya karena mereka memutuskan untuk menciptakan RX switch sebuah switch yang dibikin in-house sama ASUS sendiri dengan dua tujuan yaitu menciptakan tapping feel yang jauh lebih konsisten dan juga dibuang jili yang tentu saja lebih cepat karena menurut mereka menggunakan dengan switch mechanical pada umumnya yang punya stem plus itu biasanya menciptakan Google kalau digunakan untuk ngetik dan tentu saja ketika gunakan untuk ngetik keyboard rx switch yang satu ini terasa jauh lebih konsisten karena kadang-kadang kalau gue cepet tangan itu bisa kemana-mana dan tekanannya itu itu kadang-kadang nggak selalu di-center �래l Также se Oftentimes kita mer owe di-center seperti berat telah-kadang ya tamat sudah ma Shan baharen how j zona Maka online intenti itu masukkan untuk menciptakan group ngetikel sosial internal tersebut dan juga kenderus cerca se ought ngetik bежirkan software denganomer danmu secund corona aver waste gak sampaih kemudian bukan Caleb 살아 yang sangat市場 untuk menciptakan harus tentu saja bukan anak-kadang bisa 북 멋i kita pasivkan ini untuk menciptakan bisa info luxan tunznean AGAIN akhir untuk menciptakan harus lama spendida sepsigenไมauguskan 50- aurang komentar KE bisa ngomentik benda yang stake selain menggunakan setiap keycap yang berbeda mereka juga memutuskan untuk menggunakan teknologi optical switch artinya setiap switch ini bisa punya umurnya lebih panjang sampai 100 juta kali klik dibandingkan dengan switch mechanical pada umumnya mereka juga memutuskan untuk bisa memberikan di bounce delay yang jauh lebih cepat walaupun sebenarnya walaupun untuk gaming, untuk typing gue gak bisa ngerasain bedanya jadi gue akan lebih fokus ke arah typing feel aja ini review yang kita punya menggunakan switch RX Red dan mempunyai aktuasi sekitar 40 gram tapi walaupun 40 gram dan mirip-mirip sama CRI MX Red ketika gunakan dikombinasikan dengan keycap dari switch Claymore yang satu ini gue ngerasain responsenya itu jauh lebih responsif mau dipakai buat ketik atau dipakai untuk gaming dan menurut gue keyboard yang responsif itu penting karena biasanya kita perlu banget responsenya cukup cepat kalau kita pakai keyboard ini untuk dipakai gaming tentu saja keyboard ini juga sudah ready untuk kebutuhan multimedia kalau misalkan kalian lagi rehat dari sisi gaming kalian karena kontrol itu menggunakan layar fungsin itu lengkap semua dari multimedia playback sampai mungkin akses-akses kayak aplikasi yang lain kalian juga mendapatkan tombol media ekstra diatas modul number padnya dan juga volume scroll wheel yang menurut gue punya kualitas yang cukup kinclong 4 button di bawah volume wheel ini bisa digunakan untuk pause, next, dan juga stop dan mungkin kalian bisa atur semua fungsionalitasnya kalau kalian pengen mapping ke tombol berbeda dengan software Armory Crete untuk kontrol kustomisasi yang lebih dalam kalian bisa menggunakan Asus Armory Crete disini kalian bisa mengatur kayak animasi lampu RGB, remote control atau mungkin juga ngeliat indikator baterai kira-kira habisnya tinggal berapa persen dan kapan indikator harus bisa di charge jadi kalian bisa ngerti kalau keyboardnya sudah lowbat indikasi dari Claymore sendiri ini menyatakan bahwa baterainya punya 4000mAh dan bisa bertahan sekitar 40 jam kalau digunakan dengan lampu RGB tapi menurut gue karena kita baru gunain 2-3 hari kita nggak bisa memberikan estimasi yang lebih tepat kira-kira baterainya bisa bertahan berapa lama dan gue saranin kalau emang mau dipakai untuk wireless matiin aja RGB-nya supaya gaming time kalian bisa jauh lebih lama ROG Claymore generasi kedua ini memiliki desain full size modular tapi dengan kapabilitas wireless yang sekarang jauh lebih menarik walaupun desain ini sudah diperkenalkan pada generasi pertama dengan adanya colokan atau dengan koneksi wired menurut gue desainnya ini kurang worth buat diperhatiin tapi dengan adanya sekarang koneksi wireless desainnya ini jauh lebih fleksibel buat gue pake di atas setup desktop gue apalagi kalau tiba-tiba varasi pekerjaan gue harus mengharuskan untuk mengeluarkan spreadsheet menurut gue tambahan nomor pad ini bisa mendadak membuat produktivitasnya jauh lebih bagus dan kalau misalkan gue lagi gak pake tinggal dicopot atau mungkin digeser untuk sesi gaming yang jauh lebih intensif sayang aja untuk produk yang satu ini ROG masih belum melakukan improvement yang menurut gue sangat penting untuk keyboard yang satu ini contohnya kayak keycap mereka masih menggunakan bahan ABS yang menurut gue agak licin setelah digunakan untuk berapa lama karena tangan gue itu gampang banget keringetan padahal dalam ROG Falcon mereka juga bisa menciptakan keycap yang kuatannya jauh lebih bagus dan kalau ngomongin soal re-stress yang satu ini juga menurut gue bantelannya agak terlalu empuk dan juga kurang panjang kebawah jadi bisa dibilang kalau dipake tuh rasanya kurang nyaman dan akhirnya dalam kebanyakan waktu gue memutuskan untuk gak pake re-stress yang satu ini jadi kalau kalian ingin mencari keyboard unik dengan switch yang berbeda menurut gue keyboard ini satu-satunya yang bisa kalian beli soalnya menurut gue gak ada keyboard di pasaran yang punya desain seperti ini jadi balik lagi keyboard ini mungkin gak cocok buat semua orang tapi kalau kalian suka banget sama ide jenius dari ROG yang satu ini gue rasa sudah saatnya kalian untuk masukin ke card karena keyboard ini menurut gue punya desain dan juga fitur yang sangat beragam untuk kebutuhan kalian dari kerja sampai juga untuk temerin sesi gaming kalian jadi segitu kiranya review kita untuk ASUS ROG Climbor generasi kedua yang satu ini gimana menurut kalian soal ide ROG dengan keyboard modular apakah kalian suka sama idenya atau mungkin kalian punya pendapat yang lain seperti biasa kalian bisa share pendapat kalian semua di kolom komentar dan juga bisa saran kita kira-kira veriferal gaming jirapa yang akan kita review di video selanjutnya kalau kalian suka sama videonya bisa pencet like dan share jika bermanfaat dan juga bisa follow semua social media Kankitek untuk update video dan juga teaser produk-produk menarik lainnya kalian juga bisa join discord kita dan semua linknya ada di video deskripsi yang ada di bawah nama gue Jonathan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati